Bukan tukang bohong, bukan tukang nipu, tapi pemimpin yang jujur. Siap pilih pemimpin yang jujur? Siap pilih presiden yang jujur? Bu, hati-hati. Waktu saya kecil ngaji kitab Sulamut Taufik, guru ngaji saya pernah ngomong, Kalau engkau berbohong sekali, berwudu lah. Bohong lagi, wudu lagi. Bohong lagi, wudu lagi. Sekali bohong, sekali wudu. Kalau dua periode ngebohong mulu, mestinya dilempar kekali. Berwudu nggak cukup soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersolawat. Salallahu ala muhammad. Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersolawat. Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Berkesempatan kami berziarah ke makamu Ya Rasulullah. Terima kami sebagai tamu-tamumu Ya Rasulullah. Terima kami di rumahmu Ya Rasulullah. Terima kami di rodohmu Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Gali tangan kami dengan syafaatmu Ya Rasulullah. Rangkul kami dengan syafaatmu Ya Rasulullah. Peluk kami dengan syafaatmu Ya Rasulullah. Ya Allah. Ampun dosa kami dengan syafaat baginda Rasulullah. Jadikan kematian kami khusus khatimah dengan kematian kami. Berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Allah. Kumpulan kami bersama kira-kira Rasulullah. Ya Allah. Kumpulan kami di syurga mu bersama Rasulullah. Jadikan selamat kami Ya Rasulullah. Karena cinta kami kepadamu Ya Rasulullah. Sebagai penolong kami dari hayat kami nanti Ya Allah. Ya Rasulullah. 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 selamat menikmati mudah-mudahan selawat kita menjadi syafat buat kita semua dan mudah selawat kita menjadi penolong buat kita semua kalau mau bicara tentang serita ladan baginda Rasulullah waktu sampai kapanpun gak akan cukup membahas tentang jadi diri baginda Rasulullah yang cinta dengan kita umatnya mudah-mudahan yang singkat yang sedikit ini menambah cinta kita pada baginda Rasulullah mudah-mudahan kita semua Allah hadirkan di negeri yang kita cintai ini pemimpin yang mencintai umatnya, pemimpin yang mencintai rakyatnya, sebagaimana Rasulullah mencintai kita umatnya pemimpin yang sidik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tak beri, pemimpin yang fadolah mudah-mudahan kita juga bisa memilih pemimpin yang sidik yang jujur bukan tukang bohong bukan tukang nipu tapi pemimpin yang jujur siap pilih pemimpin yang jujur siap pilih pesidil yang jujur bu, hati-hati waktu saya kecil ngaji kitab sulamu taufik guru ngaji saya pernah ngomong kalau engkau berbohong sekali berwudulah bohong lagi wudulagi bohong lagi wudulagi sekali bohong sekali wudul kalau dua periode ngebohong mulu mestinya dilempar kekali berwudulah tidak cukup soalnya maka dari pemimpin yang sidik yang jujur yang kedua cari pemimpin yang amanah bukan tukang korupsi yang menjalankan janji-janjinya yang antara program dengan janji terrealisasi yang ketiga cari pemimpin imam yang tak beli artinya apa yang punya visi ke depan yang terakhir cari pemimpin yang fatonah yang cerdas bukan pelonga-pelongo betul apalagi bajingan tolol jangan cari pemimpin ya sidik kamana table fatonah yang cerdas gak pelonga-pelongo gak malu-maluin insyaallah siapa orangnya bapak-ibu nilai sendiri belum masuk waktu kampanye saya tugasnya cuman ngingetin sidik kamana table fatonah siapa orangnya bapak-ibu yang nentuin yang nilai sendiri yang penting tetap akur kompak gak usah musuhan yang jelas pilihan kita pasti dipertanggungjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jangan milik pemimpin gara-gara cuman 200 ribu 500 ribu tapi rusak dua periode selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.